Membedah peta kekuatan Timnas Indonesia jelang kontrak Kurakau, Sinta Yong punya banyak senjata mematikan. Timnas Indonesia akan menghadapi Kurakau dalam agenda FIFA Match Dayaitu pada Sabtu 24 September 2022 dan Selasa 27 September 2022. Kemenangan untuk dua pertandingan nanti jelas akan sangat berarti bagi tim merah putih, terutama untuk mendongkrak peringkat FIFA. Menjamu Kurakau, Timnas Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Untuk laga pertama akan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 24 September 2022. Tiga hari berselang, laga kedua akan dikelar di Stadion Pakansari. Kurakau saat ini berada di peringkat ke-84 ranking FIFA. Jadi, jika ingin memperbaiki ranking FIFA, maka Timnas Indonesia harus mengalahkan Furman Anita dan kawan lawan. Peluang skuad Garuda untuk meraih kemenangan lawan Kurakau tentu terbuka. Apalagi kedalaman skuad Timnas Indonesia cukup bagus. Materi pemain pilihan Sinta Yong cukup kompetitif dan pengalaman bertanding mereka sudah terbentuk. Timnas Indonesia berkekuatan 23 pemain saat menantang Kurakau dua pertandingan nanti. Menariknya, dari 23 pemain tersebut, pelatih Sinta Yong punya beberapa nama pemain yang menjadi senjata mematikan, terutama karena punya label versatile atau serbabisa. Opsi lini depan, Sinta Yong membawa tiga pemain yang bisa bermain sebagai penyerang tengah. Seperti Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Dendi Sulistiawan. Sebagai opsi, Kam Raffli juga bisa memainkan peran ujung tombak. Dimas Derajat mungkin akan jadi pilihan utama Sinta Yong. Pemain 26 tahun itu adalah bagian dari skuad Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia tahun 2023 lalu. Dimas Derajat mencetak satu gol ke Gawang Nepal. Untuk peran winger, Sinta Yong bakal punya banyak pilihan. Igi Maulana Fikri dan Witan Sulaman mungkin akan jadi pilihan utama. Namun kehadiran Sadil Ramdhani juga tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Kombinasi Lini Tengah Sinta Yong punya banyak opsi di Lini Tengah. Ada dua pemain dengan aluri bertahan tinggi, Mark Klopp dan Rahmat Irianto. Bedanya, Klopp punya umpan progresi yang bagus. Sedangkan Irianto disiplin menjaga ruang. Mark Klopp dan Irianto bisa bermain bersama. Pada formasi 4-3-3, Kambuaya akan menjadi tandem ideal bagi mereka. Hanya saja, kehadiran Syahrian Abimanyu tidak boleh dilupakan. Lalu masih ada Marcelino Ferdinand yang kini jadi anak emas Sinta Yong. Di bawah kendali pelatih asal Korea Selatan itu, Marcelino adalah anggota tetap timnas untuk kategori senior 23 dan U19. Rekan Bagot jadi pilihan utama. Sinta Yong tidak membuat perubahan signifikan di Lini Tengah. Nama-nama yang dipanggil adalah mereka yang sering menghiasi skuad timnas Indonesia. Namun, persaingan bakal sangat ketat. Duet Fahruddin dan Rizky Rijo tampil bagus di Sigams tahun 2021 lalu. Akan tetapi duet ini mungkin bakal dipisahkan oleh Rekan Bagot. Dia bermain reguler di giling Hambagut mungkin akan menjadi pilihan utama. Untuk posisi back saya Pratama Arhan dan Asnami Mangkualam mungkin akan jadi pilihan utama. Sementara di bawah mistar Nadeo Argawinata, dia kini akan menjadi pilihan utama. Pemain serbaguna, Sinta Yong bakal punya banyak ospi taktik untuk melawan Kurakau. Sebab ada beberapa pemain yang bisa memainkan banyak peran berbeda atau fairstale di skuad timnas Indonesia. Rahmat Irianto adalah salah satunya. Dia bisa bermain untuk peran bet tengah, gelandang, dan wing back kanan dengan sama baiknya. Asnami Mangkualam juga sama, dia bisa bermain sebagai back kanan maupun gelandang. Selain dua nama tersebut, Amrafli juga bisa memberi banyak opsi di lini depan dan tengah. Pemain arema FC itu bisa bermain sebagai gelandang serang maupun nomor sembilan. Dindi Sulistiawan juga bisa bermain sebagai winger atau penyerang tengah. Daftar pemain timnas Indonesia, penjaga gawang, Muhammad Riyandi Persis Solo. Nadeo Argawinata Bali Unetet, Syahrul Trisna Fadila Persikabo. Belakang, Muhammad Ferreri Persija. Asnami Mangkualam Ansan, Elkan Bagut Gilingham, pertama Arhan Tokyo Verdi. Fahruddin Arianto Madurai Unitet, Rizki Rijul Persebaya, Koko Ari Persebaya. Gelandang, Rahmat Irianto Persib. Marcelino Ferdinand Persebaya, Riki Kambuaya Persib. Markil Persib, Syahrian Abimanyu Persija. Winger dan penyerang, Dendi Sulistiawan Bayangkara. Egi Maulana Fikrifian Sleip. Yaakob Sayuri, PSM Witan Sulaman Aestrin Chin. Sadil Ramdhani Sabah FC, Muhammad Ramadhan Sananta PSM. Dimas Derajat Persikabo, Muhammad Rafli Arema FC. Dan sang pelatih, Sinta Yong. Daftar 23 pemain Timnas Kurakau untuk melawan Timnas Indonesia. Hanya 2 dari klub lokal. Timnas Kurakau yang akan 2 kali menghadapi Timnas Indonesia. Membawa 23 pemain dalam skuadnya. Kebanyakan dari mereka bermain di luar negeri, termasuk di Liga Inggris. Kurakau akan jadi lawan Timnas Indonesia dalam laga FIFA Match Day pada 24 dan 27 September 2022. Pertandingan pertama akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, dan yang kedua di Stadion Pakansari Bogor. Federasi Sepak Bola Kurakau sudah merilis daftar pemain untuk pertandingan ini. Pelatih Remko Bicentini memilih ke-23 pemain itu dari 40 pemain yang masuk praseleksi. Pemain yang akan berpartisipasi dalam pertandingan melawan Indonesia ini adalah gabungan dari pemain kami yang berada di luar negeri, dan juga pemain aktif di MCB Prom Division League. Demikian pernyataan Federasi Sepak Bola Kurakau. Kurakau, yang berada di Kepulauan Karibia, kini menempati rangking 84 dunia. Posisinya lebih bagus ketimbang Timnas Indonesia yang ada di urutan 155. Dua uji coba ini akan menjadi bagian dari persiapan Kurakau menghadapi Konkakaf Nessins League yang akan berlangsung Juni tahun depan. Dari skuad yang di bawah terlihat bahwa latih Remko Bicentini akan mengandalkan pemain yang mayoritas bermain di luar negeri. Tercatat hanya ada dua pemain yang berlaga di klub lokal Kurakau, yakni Brian Anastatya dan Rowendi Sungker. Di antara pemain itu, ada dua yang berlaga di Inggris Raya, yakni Leandro Bakuna Cardiff City dan Junimo Bakuna Birmingham City. Leandro Bakuna adalah top skor negara itu dengan 14 gol. Selain keduanya Kurakau juga memiliki tiga pemain lain yang pernah merumput di Liga Inggris, yakni Furnon Anita mantan pelain Leeds United, Kanji Gore X One City dan Kuko Martina X Everton. Furnon Anita yang pernah memperkuat timnas Belanda saat ini bermain untuk Waluid di Belanda. Gore membela buah Vista Portugal dan Martina berlaga untuk Goaret Adeles di Belanda. Daftar pemain timnas Kurakau untuk melawan timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!